perembus kuat bakal maju di Pilkada Jawa Barat berpasangan dengan Ketua DPD-PDIP Jabar, Ono Surono. Namun, semua itu terbantahkan di menit-menit akhir pendaftaran. Anis batal maju di Pilkada Jabar dan menyebut keputusan itu adalah yang terbaik baginya. Ya, saya ini menjalani ini semua itu sebagai satu perjalanan spiritual. Yang dinikmati, disyukuri, apapun outcome-nya itu pasti Allah berikan yang terbaik. Jadi, ketika kemudian hasil yang kita saksikan seperti sekarang saya yakin ini pasti yang terbaik. Di Pilkada Jabar, baru dua paslon yakni Ahmad Saiku, Ilham Habibi dan paslon Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan yang telah menjalani tes kesehatan lengkap baik Jasmani maupun Rohani. Minggu 1 September adalah hari terakhir tes kesehatan calon kepala daerah. Tersisa dua paslon yang akan melengkapi tes kesehatannya yakni JJ Ronald dan Adang Gita. Hasil tes kesehatan keempat paslon akan diserahkan pihak rumah sakit ke KPU Provinsi pada Senin 2 September 2024. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat